Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Semoga hari ini kita selalu dalam Melindungan Allah SWT Dan selalu dalam Hidayah dan indahnya Allah Tentunya semoga kita selalu terjaga Dari virus yang masih Melanda neger kita Khususnya di kota kita Jangan lupa pakai masker ya Kalau kemana-mana Pada pertemuan kelima Pelajaran pendidikan agama Islam dan wudi pekerti Kita masih dalam pelajaran kedua Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemarin Pertemuan sebelumnya kita telah bahas Arti iman Iman menurut bahasa adalah Percaya atau yakin Percaya dan yakin Sedangkan iman menurut istilah Atau menurut agama Adalah Diucapkan dengan lisan Dibenarkan dengan hati Dikerjakan dengan anggota badan Atau perbuatan Diucapkan dengan lisan Yaitu dengan mengucapkan Asyhadu alla ilaha illallah Itu iman kepada Allah Wa ashadu anna muhammadur rasulullah Itu beriman kepada Rasul Dibenarkan dengan hati Kita yakinkan dalam hati kita Bahwa Allah adalah Tuhan kita Dan Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Rasul Allah Dikerjakan dengan anggota badan Atau perbuatan Berarti kita menjalankan Semua perintah Allah Yang telah dicontohkan Oleh rasul Dan menjauhi segala larangan Allah Yang telah rasul kita lah Larang Pada pertemuan kali ini Kita membahas beriman kepada rasul Kalian pernah dengar ya Ada Nabi dan ada rasul Nabi dan rasul Itu memiliki perbedaan Dan memiliki pertamaan tentunya Nabi adalah manusia pilihan Allah Yang diutus dan diberikan wahyu Tetapi Nabi itu tidak diperintahkan Untuk menyampaikan wahyu tersebut Itu Nabi Kalau rasul? Rasul adalah manusia pilihan Allah Yang diutus dan diberikan wahyu Dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut Kepada umat Pada zamannya Jadi persamaannya Nabi dan rasul sama-sama Utusan Allah Pilihan Allah Utusan Allah Dan diberikan wahyu Itu persamaannya Perbedaannya Perbedaannya Kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang ia terima Kalau rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang ia terima Disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada umat pada zamannya Beriman kepada rasul Nah Dari sekian banyak rasul Nabi dan rasul Yang wajib kita ketahui dan kita imani Hanya ada 25 Nabi dan rasul Adam Idris Nuh Hud Soleh Dan seterusnya Semua rasul Semua nabi dan rasul Memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Kita sebagai umat akhir jaman Wajib beriman kepada rasul kita Sama seperti umat-umat sebelum kita Wajib beriman kepada rasul mereka Nah siapa rasul kita? Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW Jangan lupa ya Kalau disebut nama Nabi Muhammad Kita harus menjawab Sallallahu alaihi wasallam Kita harus bersolawat kepada Nabi Agar kita nanti mendapat syafaat dari Nabi SAW Bukti beriman kepada rasul Bukti kita beriman kepada rasul Satu Mengetahui Sifat wajib Mustahil Dan jais Yang ada pada rasul Sifat wajib Yang ada pada rasul Apa saja? Sidik Amanah Tablik Fatonah Sidik artinya benar Atau jujur Amanah artinya dapat dipercaya Tablik artinya menyampaikan Fatonah artinya cerdas Nah Nabi itu wajib memiliki empat sifat ini Benar Amanah Atau dapat dipercaya Menyampaikan Wahyu yang Allah berikan Dan fatonah Semua Nabi itu cerdas Semua Nabi itu pinter Itu sifat wajib Rasul Mustahil Berarti lawan dari sifat Wajib Yaitu Satu Rasul Mustahil Memiliki sifat Kidib Artinya Pembohong Dua Rasul Mustahil Memiliki sifat Khianat Artinya Berkhianat Tiga Rasul Mustahil Memiliki sifat Kitman Artinya Menyembunikan Wahyu Yang Allah Sampaikan Yang Allah Berikan Empat Biladah Rasul Mustahil Bodoh Itu Yang ketiga Majib mengetahui Sifat Jais Sifat Jais itu Adalah A'rodul Bashariah Apa itu A'rodul Bashariah A'rodul Bashariah Adalah Sifat Kemanusiaan Walaupun Nabi Itu Orang Hebat Rasul Itu Orang Yang Hebat Tetap Memiliki Sifat Kemanusiaan Nabi Bisa Lapar Nabi Bisa Haus Nabi Bisa Ngantuk Yang Selanjutnya Bukti Kita Beriman Kepada Rasul Kita Mengetahui Nasab Atau Keturunan Nabi Siapa Ayahnya Rasul Siapa Ibunya Rasul Siapa Kakek Neneknya Rasul Kita Wajib Mengetahuinya Kalau Emang Kita Mengaku Beriman Kepada Rasul Yang Selanjutnya Bukti Kita Beriman Kepada Rasul Adalah Mencontoh Segala Tauladan Perilaku Sopan Sopan Santun Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Nabi Tidak Pernah Tertawa Dengan Terbahak Nabi Selalu Berkata Jujur Nabi Tidak Pernah Berbohong Nabi Selalu Berbuat Baik Membantu Kepada Sesama Dan Kita Wajib Mencontoh Apa Yang Nabi Contohkan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Laqod Kanalakum Fi Rasul Lillahi Uswatun Hasanah Ada Sungguh Ada Pada Diri Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Adalah Suri Tauladan Yang Baik Selanjutnya Bukti Kita Beriman Kepada Rasul Adalah Menjalankan Semua Perintah Rasul Tentunya Perintah Yang Dari Allah Dari Allah Disampaikan Kepada Rasul Lalu Disampaikan Kepada Kita Kita Jalankan Semua Perintah Allah Tersebut Yang Selanjutnya Menjauhi Atau Meninggalkan Semua Yang Dilarang Oleh Rasul Tentunya Larangan Dari Allah Subhanahu Atta'ala Pula Tugasnya Untuk Kali Ini Yaitu Sebutkan 25 Nabi Kalian Bisa Membuat Video Atau Kalian Bisa Membuat Rekaman Silahkan Mau Buat Video Boleh Mau Bikin Rekaman Suara Aja Juga Boleh Nanti Kirim Ke Bapak Untuk Kali Ini Bapak Cukupkan Bapak Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh